Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah pengamen, gelandangan, dan pengemis tercari grazia yang digelar Satpol PP Ciamis Senin Siang. Keberadaan pengamen yang meminta uang paksa kepada penumpang angkutan umum dinilai meresahkan masyarakat. Petugas Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Ciamis merazia pengamen, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dalam merazia Senin Siang. Grazia dilakukan di sejumlah titik seperti kawasan terminal, alun-alun, dan pasar Ciamis. Di sekitar pasar Ciamis, petugas berhasil mengamankan seorang anak jalanan. Petugas meminta remaja ini untuk menunjukkan keberadaan temannya sesama anak jalanan. Namun hasilnya nihil dan diduga teman sesama pengamen di perempatan pasar Ciamis telah kabur setelah melihat anggota Satpol PP. Saat akan diamankan, remaja ini sempat menangis dan menolak di bawah petugas. 12 anak jalanan dan gepeng diamankan ke kantor Satpol PP Ciamis. Tak hanya itu, 8 gitar milik pengamen berhasil di sita sementara. Semua yang terjaring ini sebagian besar merupakan orang luar Ciamis dan sudah sering terjaring razia. Hidup di jalanan dengan meminta uang kepada masyarakat dinilai perbuatan yang salah dan membahayakan keselamatan serta mengganggu ketertiban. Alasannya ya sederhana sih sebetulnya. Kita daripada paling, sering kita meminta-minta. Tapi kalau meminta-minta yang normatifnya gak apa-apa. Ini banyak keluhan-keluhan dari masyarakat sebetulnya. Dari pengguna kentaraan, misalnya dari angkot, ada yang katakan bahwa membentukannya dengan paksa gitu. Rencananya belasan pengamen, anak jalanan, dan pengemis ini akan diserahkan kepada dinasosial untuk dibina. Setelah dibina, mereka selanjutnya dikembalikan ke daerah masing-masing. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.